kita mulai Pak Pendeta boleh 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 ya langsung kak Pak Denny Titing silahkan Pak Paulus oh iya oke iya selamat malam Bapak Ibu salam sejahtera untuk kita semua uji nama Tuhan pada malam hari ini kita diperkenankan bertemu lagi dalam kegiatan kita kursus Teologi Timbo dari Jemaat Bethlehem Tarakan dan kita bersyukur bahwa di pertemuan kita kali ini diperjumpakan oleh Bapak Pendeta Ipan dan nanti akan ada perkenalan kemudian kita akan masuk ke dalam sesi pembelajaran namun untuk memulai kegiatan kita baik kita akan dipimpin oleh doa dari Pak Diaken Mesak Batmamulin baik Bapak Ibu sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini mari kita berdoa kami ucap syukur padamu ya Allah Bapak kami karena begitu besar kasih dan pemeliharaanmu kepada kami sehingga engkau sudah menyertai segala aktivitas kami masing-masing dari pagi hingga saat ini sekarang ya Bapak kami akan belajar Timbo melalui Zoom berkati kami semua yang mengikuti kursus ini berkati pengajar yang akan memberi materi pada malam hari ini biarlah melalui kursus Timbo saat ini kami lebih mengerti dan memahami teologi gereja Tura aja terima kasih Bapak kami berdoa dan mengucap syukur di dalam anak Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup amin iya terima kasih Bapak Ogak sudah memimpin kita dalam doa kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya yaitu perkenalan dari Pak Pendeta Ivan kami persilahkan terlebih dahulu Pak Pendeta untuk memperkenalkan diri kepada kami semua mungkin ada yang masih penasaran silahkan Pak Pendeta terima kasih Pak Paulus kesempatannya jadi saya Pendeta Ivan Pendeta Geriat Raja saya Pendeta tugas khusus di Institut Agama Kristen Negeri Raja saya juga ditugaskan di ITGT sebagai Sekretaris Bidang Pendidikan jadi kalau kebelumuman saya saya Magister Filsafat satu saya satu teologi saya tamat di ST Terantepo dulu ada kelasnya Pendeta Paulina saya sekarang tinggal di Mak Kale punya satu istri dan empat orang anak mungkin itu perkenalan singkatan saya oke terima kasih Pak Pendeta jadi itulah sedikit perkenalan dengan Pak Pendeta Ipan yang mungkin baru pertama melihat beliau atau pertama berkenalan dengan beliau saya pernah ketemu sebelumnya Pak Pendeta di Kongres PPGT Palopo di Seriti sempat diskusi-diskusi dulu bukasi kebetulan ada juga disini di Zoom kita yang dulu pengurus klasis Kaltara nah ini ya setelah sekian lama baru berjumpa lagi materi yang akan disampaikan kepada kita dan saya kira Bapak Ibu cukup menarik tema kita pada hari ini yaitu terkait gereja dan politik jadi perlu kita garis bawahi bahwa gereja dan politik bukan gereja berpolitik ya jadi temanya kita gereja dan politik bukan gereja berpolitik atau berpolitik dalam gereja bukan jadi kita akan mengupas tuntas kalau kita melihat materi yang disampaikan tadi oleh Ibu Karisma saya kira cukup menarik nanti ulasannya lebih mendalam lagari Pak Pendeta dan nanti kita harapkan keaktifan kita semua untuk mengikutinya dan kita berdiskusi nanti bertukar pikiran tentang bagaimana gereja dan politik ya menurut pemahaman yang sudah disampaikan nantinya kepada kita saya kira itu pengantarnya kami persilahkan kepada Pak Pendeta untuk menyampaikan materinya dan mudah-mudahan kita manfaatkan waktu sebaik mungkin kita disampai jam 21 atau jam 9 malam silakan Pak Pendeta baik izinkan saya untuk share screen mohon dibantu Pak Denny ya Pak Bos silakan dibantu oke siapa Pak Bos lagi di hutan oh gitu lagi cari tanah di pedalam masalah nggak jadi orang atau saya yang share screen Pak boleh ya ya materi ini sudah ada di situ ya sudah ada Pak ini sudah saya baca sampai habis oke boleh-boleh bukan lain bukan main baca sampai habis sudah nggak depannya aja Pak oke Bapak sudah oke sudah kelihatan ya baik terima kasih Bapak Ibu sekalian jadi malam ini kita akan bersama-sama belajar tentang gereja dan politik jadi ini tugas yang diberikan oleh panitia kepada saya atau ITGT untuk membawakan tentang gereja dan politik nah kalau kita bicara tentang gereja dan politik tentu kita bertanya apa sebenarnya itu politik gitu nah kalau secara etimologis politik itu dari kata Yunani polis atau kota apa itu polis dalam konteks orang Yunani polis itu sebenarnya atau kota itu dia merujuk pada sebuah kota negara yang memang sudah mandiri artinya sudah mandiri dalam pengertian bahwa kota itu adalah kota yang sudah tertata dengan baik punya hukum yang baik dan ditata dengan baik punya aturan yang baik begitu apakah contohnya seperti kota Atena atau Separta jadi kedua kota ini dia memiliki sebuah struktur pemerintahan sendiri dan berfungsi sebagai unit politik dan sosial karena itu kata politik sebenarnya pada awalnya itu dikenakan untuk merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola kota di Yunani Kuno pada waktu itu jadi kalau orang bicara tentang politik maka dia sebenarnya bicara tentang sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik atau sebuah tata kelola kota tata kelola negara kota untuk menuju pada sebuah tatanan yang baik tentu khususnya berkaitan dengan apa yang disebut dengan warga negara dalam mengambil keputusan untuk mengatur dan memerintah komunitas mereka kita tahu bahwa di abad ke-6 sebelum masehi konsep demokrasi itu sudah hidup di kota Atena pada waktu itu jadi abad 6 sebelum masehi tapi kemudian para filosof-filosof kemudian menolak konsep-konsep demokrasi itu karena dianggap sebagai sebuah konsep yang justru dianggap menghancurkan konsep berpikir yang benar jadi konsep demokrasi itu ditolak sebenarnya pada awalnya nanti di abad 18 itu kemudian baru kemudian di akhir abad 18 pasca revolusi Francis kemudian konsep demokrasi itu kembali menguat nah apa itu politik menurut Aristoteles politik itu dalam konsep Aristoteles menyebut manusia itu sebagai sun politikon atau dalam bahasa sederhananya makhluk politik jadi manusia kata Aristoteles itu pada dirinya pada kodratnya itu sesungguhnya dia adalah makhluk politik gitu jadi kita semua ini siapa sebenarnya kita semua ini adalah makhluk politik gitu tidak ada yang bisa melepaskan dari kehidupan-kehidupan sosial setiap hari karena itu tidak ada tidak akan ada orang yang kemudian hidup sendirian gitu tapi dia butuh orang lain karena dia apa? karena dia adalah makhluk politik sun politikon kata Aristoteles menarik juga bahwa Paus Franciscus dalam kunjungannya ke Indonesia baru-baru dia mengatakan begini politik itu sebenarnya adalah bentuk kasih yang paling mulia karena Paus politik itu sebenarnya adalah bentuk kasih yang paling mulia mengapa? karena sesungguhnya politik itu adalah alat untuk keadilan alat untuk memastikan terjadinya apa yang disebut sebagai solidaritas alat untuk menciptakan apa yang disebut sebagai kesejahteraan bersama khususnya untuk mereka yang paling lemah dan terpinggirkan sehingga dalam konsep Paus Franciscus ya politik itu apa? ya politik itu sesungguhnya adalah sebuah alat untuk keadilan untuk solidaritas untuk kesejahteraan bersama untuk kebaikan bersama itu sebenarnya politik jadi dari konsep dasarnya politik itu adalah sesuatu yang baik gitu tapi kemudian masuk dalam tatanan politik praktis menjadi sesuatu yang agak berbeda ya kita lanjut oke ya nah sekarang kita lihat bagaimana dalam konteks Yesus pada masa itu supaya kita punya gambaran tentang sebenarnya bagaimana Yesus dan politik dalam ketika dia hadir di abad pertama Masehi kita lihat secara umum saja bahwa di masa Yesus Romawi itu membagi wilayah orang Yahudi dalam dua wilayah itu dan ini rambutnya setelah dicukur jadi kerajaan Romawi membagi wilayah orang Yahudi dalam dua wilayah satu diperintah oleh Herodes dan satunya diperintah oleh Pontius Pilatus kita tahu bahwa Herodes dan Pontius Pilatus itu ada dalam Injil dikisahkan oleh Injil karena ini adalah sebuah kisah historis di mana Yesus ada di situ lalu bagaimana sikap Yesus terhadap tatanan politik yang ada dan bagaimana sebenarnya sistem yang ada pada waktu itu kita tentu semua tahu bahwa Yahudi pada waktu itu wilayah Yahudi ada dalam kekuasaan orang-orang Romawi karena itu dia diperintah oleh Herodes dan diperintah oleh Pilatus sebagai kaki tangan dari siapa sebagai tentu kaki tangan dari Romawi jadi Herodes dan Pilatus Pontius Pilatus itu sesungguhnya adalah pemerintahan boneka dari kekesaran Romawi pada waktu itu itu gambaran umumnya kita lanjut Yesus bagaimana konsep Yesus dan politik itu ada yang kelewatan tadi ini Pak tapi nanti ya sebentar sebentar nanti yang halo yang Yesus dan politik kita selesikan saya dulu ya yang ini ya Pak bagaimana sikap Yesus terhadap Yesus dan politik oke oke yang itu dibawahnya dipindahkan nah di masa itu sebenarnya ada beberapa sekte atau bisa dikatakan ada beberapa partai yang muncul pada Saman Yesus yang pertama adalah Farisi yang kedua adalah Saduki yang ketiga adalah Esani yang keempat Selot Selot itu mereka ini termasuk kelompok yang cukup radikal dan ditengarai bahwa Petrus adalah kelompok Selot siapa kelompok Selot ini orang-orang Selot ini adalah orang-orang yang penuh semangat dan kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan Yahudi dengan jalan kekerasan yang kelima adalah kelompok Herodian Herodian ini pengikut dinasti Herodes dan mereka itu seringkali disebut sebagai Herodianoi dalam bahasa Yunaninya jadi itu 5 kelompok atau 5 sekte yang muncul pada Saman itu pertanyaannya apakah Yesus masuk dalam salah satu sekte ini ternyata Yesus tidak masuk dalam salah satu sekte tersebut dia bukan dia tidak menghisapkan diri dalam kelompok Farisi dia juga tidak menghisapkan diri dalam kelompok Saduki dia juga tidak masuk dalam kelompok Eseni atau Selot dia juga tidak masuk sebagai seorang Herodian jadi Yesus ada di mana Yesus ada di luar tapi tidak menghisapkan diri pada salah satu kelompok yang telah hidup pada Saman itu lalu bagaimana sikap politik Yesus terhadap negara lanjutkan ke slide yang lain kalau kita melihat sikap politik Yesus terhadap negara sebenarnya itu bisa kita baca misalnya dalam Matius 22 ayat 21 ketika Yesus ditanya tentang pembayaran pajak kepada Kaisar kemudian dia jawab berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah nah sesungguhnya dengan pertanyaan ini sesungguhnya Yesus ingin menunjukkan bahwa meskipun manusia hidup di bawah sistem politik duniawi tetapi yang lebih penting adalah mereka memiliki tanggung jawab spiritual yang lebih tinggi kepada Allah karena itu Yesus tidak berhenti pada kata berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar kalau Yesus berhenti pada kata itu itu berarti Yesus hanya tunduk pada kekuasaan Kaisar tapi apa kata Yesus Yesus menunjukkan dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah jadi apa yang ingin dikatakan Yesus bahwa tanggung jawab spiritualitas kepada Allah itu sesungguhnya lebih di atas lebih tinggi daripada sebuah tanggung jawab kepada Kaisar nah ini sesungguhnya mencerminkan sebuah pandangan bahwa ada ruang bagi otoritas politik namun kekuasaan Allah itu melampaui kekuasaan manusia jangan sampai terbalik karena realitasnya seringkali terbalik yang ada hanyalah memberikan hak kepada Kaisar tetapi tidak menjaga hak kepada Allah sehingga apa yang terjadi yang terjadi adalah tidak ada tanggung jawab spiritual di situ yang ada hanyalah tanggung jawab kepada pemerintah tanggung jawab kepada Kaisar tanggung jawab kepada yang lebih besar tetapi dia tidak punya tanggung jawab yang lebih besar kepada yang memberikan kehidupannya itu kepada Allah sebabnya kata ini tidak boleh dipotong hanya pada tanggung jawab pada Kaisar tetapi yang lebih tinggi dari itu adalah tanggung jawab kepada Allah untuk mengatakan ya Kekuasaan Allah itu melampaui kekuasaan manusia. Bagaimana dengan otoritas politik dalam konteks itu? Dan bagaimana Yesus melihatnya? Otoritas seseorang itu harus dipakai untuk melayani, bukan untuk mendominasi atau menindas. Jadi kalau seseorang itu punya otoritas politik pada dirinya, atau punya otoritas pada dirinya, maka itu harus dipakai untuk melayani. Itu yang disebut dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, kendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau ada di antara kita yang ingin menjadi yang terbesar, maka apa yang harus dilakukan? Maka dia harus menjadi seorang pelayan untuk semuanya. Dan itulah sesungguhnya otoritas politik itu. Otoritas seseorang itu harus dipakai untuk apa? Otoritas yang ada pada diri setiap orang itu mesti digunakan untuk melayani, bukan untuk mendominasi atau menindas orang lain. Sesuatu yang Yesus mengajar kita, siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bagaimana dengan konsep keadilan sosial dalam konsep Yesus? Bagaimana dia melihatnya? Apakah Yesus punya kepekaan sosial terhadap masyarakat yang ada? Yesus tak peduli terhadap orang miskin, terhadap mereka yang lemah, terhadap mereka yang tertindas. Kalau kita melihat dalam Matius 25, ayat 35-40, apa yang diajarkan? Di situ Yesus mengajarkan, pentingnya memberi makna yang lapar, bahkan bagi yang lapar, memberikan pakaian kepada yang telanjang, dan mengunjungi yang sakit dan dipenjara. Yang semuanya itu tentu mencerminkan apa? Mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Nah tentu ini memberikan apa kepada kita? Memberikan dasar moral yang kuat dalam keterlibatan politik, dalam upaya untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap orang. Apakah Yesus juga akan mengkritik para koruptor dan ketidakadilan? Dan pernahkah itu terjadi? Tentu saja Yesus mengkritik para pemimpin agama, dan politik pada samannya, yang menjadi kehormatan bagi diri mereka sendiri. Itu bisa dilihat dalam Matius 21. Apa yang lakukan Yesus di situ? Yesus mengusir para pedagang diwajit Allah. Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Di sana terjadi sebuah transaksi. Bagaimana transaksi yang terjadi di situ? Sehingga kemudian Yesus marah besar dan kemudian mengusir orang-orang yang ada di situ. Di situ sebenarnya terjadi sebuah transaksi di mana kelompok-kelompok agamawan yang mereka lakukan pada waktu itu, di masa itu sesungguhnya, mereka melakukan monopoli terhadap perdagangan. Contohnya, kalau saya ingin kemudian mengorbankan sebuah merpati misalnya, atau sebuah korban misalnya, maka tempat membelinya itu di mana? Tempat membelinya itu ya tempat yang telah ditentukan oleh siapa? Tempat yang telah ditentukan oleh para imam. Bagaimana kalau di luar? Kalau di luar kan tidak ada label halalnya. Karena itu, saudara harus membeli di tempat yang telah ditetapkan oleh para imam. Jadi ada monopoli perdagangan di situ. Ada tindakan-tindakan korup di situ yang dilakukan oleh para imam. Itu sebabnya Yesus melakukan kritik keras terhadap pemimpin agama dan politik pada zaman itu. Yang hanya mencari kehormatan bagi diri mereka sendiri, dan hanya mencari keuntungan untuk dirinya. Karena itulah Yesus mengusir para pedagang diwetallah. Jadi ini bukan soal lelang-lelang gitu. Tapi ini melampaui itu. Ada sesuatu yang besar di situ yang dilakukan oleh para imam yang kemudian membuat Yesus marah besar di situ. Nah mari kita kembali untuk melihat sebenarnya bagaimana pandangan gereja teraja tentang politik. atau sebelum kita melihat itu kita lihat pandangan Thomas Aquinas dulu. Bagaimana pandangan Thomas Aquinas tentang politik? Siapa Thomas Aquinas ini? Jadi Thomas Aquinas ini seorang filosof dan teolog yang hidup di abad ke-12. Apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas kalau dia bicara tentang politik? Kalau Thomas Aquinas bicara tentang politik, dia bicara tentang bonum commune. Bonum itu dalam bahasa latin artinya baik. Komune itu komunis, komunitas. Jadi bonum commune itu sesungguhnya bicara tentang apa? Bonum commune itu ingin bicara tentang sebuah konsep di mana ada kebaikan bersama di situ. Lalu politik itu untuk apa dan untuk siapa sebenarnya? Jadi politik itu harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umum atau kebaikan bersama. Yang melibatkan siapa? Yang melibatkan tentu kepentingan seluruh anggota masyarakat bukan hanya kepentingan individu atau kelompok. Itu yang disebut sebagai bonum commune. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Jadi politik itu harus diarahkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Jadi bonum commune dalam politik itu berfungsi sebenarnya sebagai prinsip dasar yang akan mengerahkan tindakan dan kebijakan politik untuk mewujudkan kebaikan yang dapat diakses oleh semua warga negara. Dan itu terkait dengan konsep keadilan sosial, di mana negara dan institusi-institusi politik itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan kesempatan untuk mencapai tujuan hidup yang baik. Lalu apa fungsi negara dalam filsafat politik Aquinas? Apa fungsinya negara di situ? Untuk apa negara hadir itu? Jadi negara hadir untuk melayani kesejahteraan umum yang mencakup kebutuhan material dan spiritualitas masyarakat. Karena itu negara bertugas menjaga hukum, menjaga ketertiban, bahkan memberikan kondisi di mana setiap individu itu dapat mencapai tujuan akhir mereka. Apa tujuan akhir setiap orang? Kalau kita bertanya pada setiap orang, kata Aristoteles, maka tujuan akhir setiap orang itu adalah kebahagiaan dan persatuan dengan Tuhan, kata Thomas Aquinas. Jadi kebahagiaan dan persatuan dengan Tuhan. Dengan kata lain, negara yang ideal menurut Aquinas adalah yang mengarahkan dirinya pada bonum komune sebagai sebuah refleksi dari kebaikan transcendental Tuhan. dari negara yang baik itu ya, negara yang betul-betul memperjuangkan tentang kesejahteraan bersama. Itu sebabnya keputusan politik dengan demikian itu harus selalu dipertimbangkan berdasarkan apakah mereka memajukan bonum komune atau tidak. Apakah kebijakan yang mereka lakukan itu hanya menguntungkan sekelompok orang atau yang didasarkan pada kepentingan egois. Yang dianggap penyimpang dari tujuan politik yang sejati menurut Thomas Aquinas gitu. Nah dalam konsep ini saudara-saudara, Thomas Aquinas bicara tentang bagaimana kita melihat tentang apa yang disebut sebagai seorang pemimpin itu. Apa yang harus ada dalam dirinya. Kalau dia memimpin kita sebagai seorang politisi misalnya. maka setiap orang itu dia harus punya empat keutamaan kardinal menurut Thomas Aquinas. Jadi setiap orang itu dia harus punya empat keutamaan kardinal. Kardinal itu berasal dari kata latin kardo. Kardo yang berarti engsel atau point penting. Jadi dalam konteks ini keutamaan kardinal itu dianggap sebagai prinsip utama yang memberikan atau mendukung kehidupan moral dan etika. Apa semua yang menurut Thomas Aquinas itu yang harus ada pada seorang pemimpin politik. Yang pertama tentu adalah kebijaksanaan. Mengapa kebijaksanaan itu penting? Karena orang yang punya kebijaksanaan maka dia punya kemampuan untuk membuat keputusan yang baik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik dan pengalaman. Tapi kalau orang tidak punya kebijaksanaan maka dia tidak punya kemampuan untuk membuat keputusan. Dia bisa membuat keputusan tapi keputusannya bisa keliru. Dia bisa membuat keputusannya tapi keputusannya itu tidak berdasarkan pada kasih misalnya. Dia bisa membuat keputusannya tapi keputusannya itu menjadi keputusan yang tidak bijaksana karena didasarkan pada apa? Mungkin hanya didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi. Yang kedua dia harus punya konsep keadilan dalam dirinya atau dia harus punya keadilan dalam dirinya. Justice. Karena itu dia harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya serta berperilaku adil dalam hubungan sosial. Karena itulah seorang pemimpin itu dia harus mampu untuk memberikan hak kepada yang memang memiliki hak itu. Dan dia harus mampu untuk berperilaku adil dalam hubungan-hubungan dengan kehidupan sosial yang lain. Dia memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya serta berperilaku adil sebagai seorang pemimpin. yang ketiga dia harus punya keberanian. Dia punya kemampuan untuk menghadapi kesulitan dan ketakutan dengan keberanian dan keteguhan hati. tapi keberanian itu bukan nekat gitu. Bukan nekat. Banyak orang yang merasa perani padahal bukan perani gitu. Dia sudah tahu bahwa korupsi itu maka dia akan dihukum tapi dia masih melakukan gitu. Jadi itu bukan perani namanya. Itu nekat gitu. Dia tahu bahwa itu melanggar hukum tetapi dia masih melanggarnya gitu. Itu nekat namanya. Bukan perani. Keberanian itu dalam konteks filsafat disebut sebagai ada di antara ketakutan dan nekat gitu. Dia ada di tengah. Mengapa dia ada di tengah? Karena orang-orang itu masih menggunakan akal budinya untuk melakukan sesuatu gitu. Dia masih dikendalikan oleh akal budinya untuk melakukan sesuatu. Itu yang disebut perani. Tapi sekarang ini orang tidak lagi berani tetapi nekat gitu. Nekat mengambil kepunyaan negara. Nekat mengambil hak orang lain. Itu bukan sesuatu yang berani tapi itu namanya nekat. Yang keempat pengendalian diri. Dalam bahasa yang kerennya itu biasa orang sebut Ugahari. Apa itu Ugahari? Sebuah kemampuan untuk mengendalikan keinginan dan nafsu dan menjaga kesimbangan dalam hidup. Karena itu seorang pemimpin politik itu dia harus dalam dirinya tertanam konsep Ugahari. Dia berani untuk berkata cukup terhadap sesuatu yang memang harus dikatakan cukup gitu. Dan Yesus mengajarkan itu. Dalam doa Bapak kami kan Yesus mengajar tentang apa? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya gitu. Jadi Ugahari juga adalah sebuah kemampuan untuk dapat mengendalikan keinginan, mengendalikan diri kita, mengendalikan hasrat kita, mengendalikan kehendak kita, mengendalikan nafsu kita untuk menjaga kesimbangan dalam hidup. Jadi kalau orang tidak punya kemampuan Ugahari pada dirinya, maka dia sulit untuk menjadi seorang pemimpin politik yang baik. Itu idealnya dalam konsep Thomas Aquinas. Dan itu ada dalam Summa Teologi. Ada di sini, Summa Teologi, bagian buku pertama, bagian kedua, Questionness 61, artikel 1 sampai artikel yang kelima. Nah, mari kita lihat kapan sebenarnya gereja itu berkelinggan dengan politik yang kita sebut sebagai gereja negara itu. Kapan itu terjadi? itu sebenarnya sudah terjadi di abad 4, 4 Mesehi, tahun 313. 313. Pada waktu itu yang memerintah adalah Kaisar Konstantinos Agung, yang pada waktu itu menjadikan kekristianan sebagai agama yang legal. Sehingga pada masa awal kekristianan, umat Kristen itu dianida oleh kekisaran Romawi, tetapi perubahan besar terjadi pada abad keempat ketika Kaisar Konstantinos mengeluarkan Edik Milan. Edik itu artinya keputusan, keputusan yang diambil di Milan pada tahun 313 yang melegalkan kekristianan sebagai salah satu agama dalam wilayah Romawi. Karena sebelumnya itu kekristianan itu dianggap sebagai agama yang ilegal. Nanti pada tahun 313 muncul sebuah keputusan dari Kaisar Konstantinos yang menganggap bahwa kekristianan juga adalah salah satu agama yang legal. Karena itu keluarlah keputusan Edik Milan. Nah, kapan kemudian kekristianan itu menjadi gereja negara? Kekristianan akhirnya menjadi agama resmi kekisaran Romawi di bawah Kaisar Theodosius. Theodosius I. Melalui keputusan Thessalonica. Keputusan yang dibuat di Thessalonica. Atau Edik Thessalonica. Kapan itu? Tahun 380 Masehi. Karena itu Theodosius menjadikan kekristianan itu sebagai agama resmi kekisaran Romawi dan kemudian menetapkan bahwa hanya bentuk Kristen yang sesuai dengan ajaran konsilinsia yang sah sebagai agama negara. Karena itu gereja negara itu mencul. Karena apa? Karena gereja pada waktu itu telah menjadi agama resmi dalam kekisaran Romawi sehingga antara gereja dan negara tidak lagi bisa dipisahkan. itu berpengaruh besar terhadap perjalanan kekristianan. Sehingga di abad pertengahan abad pertengahan itu sekitar abad keempat sampai abad kelima belas atau bisa ditarik sebenarnya lebih kebelakang itu abad pertama sampai abad kelima belas tapi pada umumnya kita menarik abad pertengahan itu abad kelima sampai abad kelima belas atau abad tempat sampai belas apa yang terjadi di abad pertengahan gereja itu praktis menguasai seluruh dataran Eropa jadi abad pertengahan itu gereja praktis menguasai seluruh dataran Eropa apa yang terjadi di abad pertengahan gereja sangat besar puasanya apapun yang dikatakan oleh gereja maka seluruh otoritas itu ada pada diri gereja seluruh otoritas bukan hanya otoritas dalam konsep bergereja tapi dalam konsep bernegara pun dalam konsep masyarakat pun gereja punya kekuasaan yang sangat besar jadi tidak ada yang kemudian bisa melawan kekuasaan gereja di abad pertengahan siapa yang mencoba-coba untuk membuat sebuah konsep baru yang diluar dari konsep yang telah dibuat oleh gereja maka apa yang terjadi yang terjadi orang itu akan dibunuh oleh gereja itu yang terjadi di abad pertengahan sehingga abad pertengahan itu disebut sebagai abad apa disebut sebagai abad kegelapan karena sains pada waktu itu tidak bisa berkembang secara pesat mengapa karena seluruhnya harus ditutup dengan kata kata Tuhan jadi jadi kalau gereja mengatakan bumi ini datar apa yang terjadi kalau gereja mengatakan bumi datar dan kemudian muncul sebuah konsep baru maka itu pasti akan dihajar oleh gereja kalau gereja mengatakan yang menjadi sentral adalah bumi kemudian muncul sebuah teori baru bahwa bukan bumi yang menjadi sentral tetapi matahari maka dia pasti dihajar gitu seperti siapa seperti Galileo dan Galilei pada waktu itu jadi kita bisa membayangkan bahwa begitu besarnya kekuasaan gereja di abad pertengahan sehingga seluruh masyarakat itu harus tunduk pada otoritas gereja apapun yang dikatakan gereja maka dianggap sebagai sebuah kebenaran berkelak yang harus dipatuhi oleh setiap orang itu abad pertengahan setelah itu masuk dalam saman renesans namanya yang sudah dimulai sebenarnya di abad 12 di Italia yang memuncak di abad ke 14 sampai abad ke 15 apa yang terjadi di situ perlahan-lahan otoritas gereja mulai dipertanyakan di saman renesans sehingga di saman renesans itulah muncul apa yang kita sebut sebagai reformasi Luther pada tahun 1517 pada abad ke 16 dan itu dimulai dari apa sebenarnya dimulai dari konsep renesans dimana perlahan-lahan otoritas gereja mulai hilang karena apa karena orang mulai untuk kembali melihat ke belakang re itu artinya kembali ke belakang melihat tentang bagaimana sebenarnya manusia itu maka muncullah pada saman renesans itu apa yang disebut sebagai humanisme klasik humanisme klasik itu artinya sebuah konsep yang memberikan ruang sangat besar kepada manusia sehingga kebenaran itu tidak hanya ada pada otoritas tertentu seperti gereja tetapi kebenaran juga itu ada dan menjadi milik manusia sehingga di saman itu itu yang mempengaruhi kemudian terjadi apa terjadi apa yang disebut sebagai reformasi Luther pada tahun 1517 sehingga ketika terjadi reformasi Luther perlahan-lahan otoritas gereja itu mulai menurun dan pada tahun 1534 kita melihat bahwa Raja Henry VIII juga mendirikan apa yang disebut sebagai gereja Anglikan jadi dia memendirikan gereja Anglikan yang menyebabkan menjadikan menjadikan dia sebagai seorang kepala gereja di Inggris pada waktu itu kalau kemudian Raja Henry menjadi mendirikan sebuah gereja yang bernama gereja Anglikan apa yang terjadi dengan gereja yang umum yang ada pada waktu itu ketika gereja Inggris itu muncul gereja Anglikan muncul maka otoritas Paus hilang di Inggris jadi kita bisa melihat perlahan-lahan otoritas Paus itu mulai hilang perlahan-lahan otoritas gereja itu mulai hilang dan kemudian masuk pada ruang-ruang tertentu masuk pada diri manusia sebagai yang punya kebenaran masuk pada kelompok-kelompok tertentu yang juga menganggap dirinya punya kebenaran sehingga perlahan-lahan otoritas gereja mulai hilang akhirnya pada abad 17 terjadi apa yang kita sebut sebagai pencerahan apa yang terjadi di saman pencerahan disitulah dimulai apa yang disebut sebagai saman modern di abad 17 jadi ketika terjadi pencerahan di abad 17 maka pada waktu itu perlahan-lahan mulai terjadi pemisahan antara gereja dan negara yang kita sebut bahwa muncul apa yang disebut sebagai sekularisme jadi di abad 17 mulai terjadi pemisahan antara gereja dan negara terjadi sekularisme khususnya dengan munculnya revolusi Perancis di akhir abad ke-18 sehingga sistem demokrasi di akhir abad 18 mulai dilirik sebagai pilihan dalam sistem bernegara apa yang terjadi sebelumnya apakah sistem demokrasi tidak digunakan iya tidak digunakan tentu saja di abad sebelumnya di abad pertengahan tentu saja gereja yang punya otoritas jadi sistem demokrasi itu tidak pernah jalan nanti di akhir abad 18 pasca revolusi Perancis barulah sistem demokrasi itu mulai dilirik kembali dan diangkat sebagai salah satu pilihan dalam sistem pernegara sehingga ketika itu terjadi maka kita tahu bahwa tentu saja kekuasaan dan otoritas gereja itu perlahan-lahan pasti akan hilang karena yang diberi kuasa tentu dikembalikan kepada kepada rakyat nah terjadi pemisahan ruang sakral dan profan ruang suci dan ruang yang tidak suci dalam masyarakat sehingga urusan gereja dianggap urusan privat yang tidak boleh dicampur aduk dengan urusan negara jadi sejak saat itu kalau urusan agama jangan dicampur aduk dengan persoalan politik kalau persoalan politik jangan saudara campur aduk dengan persoalan agama itu sekularisme yang memisahkan ruang yang sakral itu jangan dicampur aduk dengan ruang yang tidak sakral sehingga urusan urusan gerejawi itu dianggap urusan privat yang tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan urusan negara jadi sejak saat itu kita mengenal sekularisme sehingga pemisahan antara negara dan gereja itu menjadi sesuatu yang emparkasinya cukup besar nah di samban modern ini juga muncul seorang filosof namanya Nicola Machiavelli karena itu kita sering mendengarkan di kalangan politisi itu sikap politik yang Machiavellian jadi Machiavelli ini sebenarnya dia seorang diplomat italia dia juga seorang filosof yang menulis buku terkenal berjudul Il Principia Prinsi Principia dalam bahasa latin dalam bahasa italia gitu atau sang pangeran The Prince pada awal abad ke-16 dalam buku tersebut Machiavelli memberikan panduan kepada para penguasa tentang cara memperoleh atau mempertahankan dan memperluas keusahaan biasanya konsep-konsep ini dipelajari oleh para politisi-politisi yang ada dalam ruang-ruang politik praktis gitu kalau dalam pandangan Machiavelli sendiri seorang pemimpin itu harus siap untuk menggunakan segala cara yang diperlukan ini cara-cara Machiavellian karena itu para Machiavellian itu melakukan kebohongan itu legal bagi mereka kekerasan manipulasi untuk menjaga kekuasaan dan memastikan bahwa stabilitas negara itu bisa tercapai jadi apapun bisa dilakukan jadi orang bisa diculik demi untuk stabilitas negara dan kita bisa tahu bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa kita itu juga terjadi politik Machiavellian seperti itu demi untuk menjaga stabilitas kekuasaan segala sesuatu bisa dilakukan oleh negara itu cara-cara Machiavellian karena itu dia berpendapat Machiavellian berpendapat bahwa keberhasilan dalam politik itu seringkali membutuhkan ketangguhan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak ideal kata mereka nah mengacu pada pendekatan yang mengabaikan nilai-nilai moral demi keuntungan politik seperti manipulasi opini publik memicjablah lawan atau menyingkirkan pesaing mulai cara-cara yang licik itu yang dilakukan oleh para Machiavellian ini saya berikan gambaran supaya kita semua memahami bahwa ternyata ada konsep yang seperti itu yang senyatanya tidak boleh begitu idealnya tidak semua boleh seperti itu tapi dalam konteksnya ya ada dan ini konsep yang diberikan oleh Niccolò Machiavelli bagaimana menjadi seorang pemimpin yang diberikan kepada seorang kaisar seorang pangeran jadi karakter dasar politik Machiavelli itu ya realis apa yang senyatanya ada bukan apa yang seharusnya ada karena dia bersifat realis apa yang senyatanya ada bukan apa yang seharusnya ada karena itu Machiavelli itu percaya bahwa politik itu tidak dapat dibangun berdasarkan idealisme moral melainkan harus berdasar pada realitas dunia yang penuh dengan ketidakpastian itu betul-betul Machiavelli yang dia juga pragmatis dia individualis jadi politik itu menurut mereka tidak ada hubungannya dengan moral karena itu mereka katakan yang lebih baik ditakuti daripada dicintai jika engkau tidak bisa keduanya kata mereka karena itu politik itu harus dilihat sebagai kondisi perang yang ditaklukkan nah itu betul-betul Machiavelli nah sekarang kita lihat lalu bagaimana sebenarnya pandangan John Calvin dalam melihat politik kan kita ini gereja Calvinis kan bagaimana sebenarnya Calvin melihat tentang politik itu apa pandangan Calvin tentang politik jadi Calvin ini kan dia tiba di Genewa pada tahun 1536 dia dilahirkan di Fransis dan mulai bekerja dengan beberapa orang reformator untuk mengubah kota Genewa menjadi masyarakat yang taat beragama dan berdasarkan pada prinsip-prinsip reformasi karena itu ia mendirikan struktur gereja yang mengatur tidak hanya ibadah tetapi juga moral dan etika masyarakat secara menyeluruh kalau ditanyakan pada Calvin siapa pemerintah itu menurut kamu Calvin apa jawab Calvin Calvin akan memberikan jawaban begini pemerintah adalah institusi yang ditetapkan oleh Tuhan itu kata Calvin jadi menurut Calvin pemerintah adalah institusi yang ditetapkan oleh Tuhan itu bisa kita bandingkan misalnya dengan Roma 13 atau bisa juga kita bandingkan dengan Wahyu 13 ya apa yang dikatakan dalam Roma 13 itu pemerintah itu siapa dalam Roma 13 pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan begitu betul ya pemerintah itu adalah hamba hamba atau wakil dalam Roma 13 seringkali orang mengatakan pemerintah adalah wakil Allah tapi Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu tetapi jika engkau berbuat jahat takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat jadi pemerintah itu siapa? pemerintah itu adalah hamba Allah kalau dalam Wahyu pemerintah yang lalim itu digambarkan oleh Wahyu seperti Leviathan nah Calvin menyebut bahwa pemerintah itu tidak muncul secara kebetulan atau sebagai hasil dari kesepakatan sosial jadi pemerintah itu dalam pandangan teologi Calvin bahwa pemerintah itu tidak secara kebetulan ada dan bukan juga hanya sekedar sebuah kesepakatan sosial bukan sebuah kontak sosial saja tetapi itu adalah bagian dari rancangan ilahi untuk menjaga ketertiban di dunia yang merusak oleh dosa jadi bagi Calvin pemerintah itu ada bagian dari rancangan ilahi untuk menjaga ketertiban di dunia yang telah dirusakkan oleh dosa itu sebabnya Calvin menekankan bahwa pemerintah yang adil itu dia harus menegakkan hukum Tuhan dan melayani kepentingan rakyat bagaimana bagaimana kalau pemerintah menyimpang dari prinsip keadilan kata Calvin kalau mereka menyimpang dari prinsip keadilan dari keadilan ilahi maka rakyat itu berhak untuk melawan ketidakadilan tersebut karena itulah Calvin terlibat dalam menyusun undang-undang sipil di Jenewa dan Calvin itu mendorong penerapan hukum yang menekankan moralitas dan etika Kristen sehingga kehidupan sosial dan ekonomi diatur sesuai dengan prinsip-prinsip teologis jadi Calvin itu dia memang seorang sarjana hukum yang terlibat untuk kemudian membuat undang-undang sipil di Jenewa pada waktu itu dan Calvin itu mendorong untuk penerapan hukum yang menekankan tentang moralitas dan etika Kristen itu konsep Calvin dalam memahami tentang politik bagaimana dengan teologi kontemporer hari ini mari kita lihat beberapa konsep teologi kontemporer teologi politik kontemporer misalnya seorang bernama Carl Smith seorang pemikir kontroversen dari awal abad ke-20 jadi Smith berpendapat bahwa konsep-konsep politik modern itu seringkali memiliki akar dalam teologi karena itu dalam karyanya politikal teologi dia berpendapat bahwa kedaulatan negara itu mirip dengan konsep kedaulatan Tuhan dalam agama karena itu Smith melihat bahwa dalam keadaan darurat negara akan cenderung untuk mengambil keputusan yang menyerupai tindakan teologis sehingga hubungan antara agama dan negara itu tetap relevan karena dalam situasi darurat atau krisis negara itu harus berani untuk mengambil keputusan yang bersifat absolut dan teologis itu kata Smith jadi dalam situasi darurat itu atau dalam situasi-situasi krisis maka negara itu harus bertindak untuk mengambil keputusan yang bersifat absolut dan teologis jadi dalam keadaan darurat otoritas negara mungkin merasa perlu untuk melanggar norma-norma hukum yang dia sadami menjaga kekemanan dan ketertiban itu konsep dia dalam konsep karansman nah seorang teolog lain John Milbank seorang teolog postmodern Milbank dalam teologi and social theory dia mengkritik pemisahan tegas antara agama dan negara jadi ada teolog seperti dia ini dia mengkritik dengan keras pemisahan yang tegas antara agama dan negara yang dipaksakan oleh modernitas segelar itu dia berargumen bahwa masyarakat modern itu perlu untuk menemukan kembali dimensi teologis untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih manusiawi jadi dia berpendapat bahwa antara pemisahan antara negara dan agama itu justru membuat banyak hal yang terjadi yang kemudian tidak etis dalam kehidupan manusia karena itu dia ingin mengembalikan dimensi teologis untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang lebih manusiawi jadi kalau terjadi lagi agama dan negara kalau negara dan agama lagi berkelindahan maka kata dia itu lebih baik karena bisa menciptakan sebuah tatanan sosial yang lebih manusiawi yang lain ada John Rawls ada juga seorang bernama Jürgen Habermas apa yang dikatakan oleh Jürgen Habermas jadi Habermas ini adalah pendukung sekularisme tetapi dia mengakui peran penting agama dalam wacana publik jadi Habermas itu dia sangat mengakui bahwa ada peran penting agama dalam wacana publik karena itu ia memperkenalkan konsep ruang publik sekuler dimana agama dapat berpartisipasi dalam perdebatan perdebatan publik tetapi harus diterjemahkan konsep-konsep teologis itu harus diterjemahkan konsep-konsep agama itu harus diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lebih rasional yang dapat diterima oleh semua warga negara terlepas dari latar belakang agamanya jadi menurut Habermas agama itu punya peran penting dalam ruang publik dalam perdebatan perdebatan publik tetapi sebaiknya agama harus mampu menerjemahkan nilai-nilai yang ada daripada agama itu dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain dalam bahasa yang rasional dalam bahasa umum sehingga tidak dicurkai bahwa itu dari dia jadi itu yang mau dikatakan sebenarnya oleh Habermas karena itu dikatakan yang harus diterjemahkan dalam bahasa yang rasional sehingga bisa diterima oleh semua warga negara karena kalau tidak orang akan mencurigainya bahwa itu hanya kepentingan agama tertentu karena itu dikatakan penting untuk kemudian menerjemahkan dalam bahasa yang lebih rasional supaya orang semua bisa memahaminya dan bisa menerimanya kita kembali pada konsep tadi pada slide yang kedua tadi pandangan gereja terhaja bagaimana pandangan gereja terhaja tentang politik slide yang kedua tadi bagaimana pandangan gereja terhaja tentang politik dalam konsep gereja terhaja politik itu dianggap sebagai salah satu medan layanan gereja untuk menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah jadi politik itu adalah salah satu medan layanan gereja untuk menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah karena itu dalam eklesologi gereja terhaja ini saya kutip dari eklesologi gereja terhaja gereja itu diutus ke dalam dunia berada dalam dunia dan untuk dunia karena itu panggilan menjadi garam dan terang menuntut gereja berurusan dengan otoritas politik dan ekonomi dan melawan kebijakan yang bertentangan dengan nilai kerjaan Allah seperti struktur sosial yang tidak adil nilai-nilai kerjaan Allah yang harus ditawarkan gereja adalah keadilan kedamaian perlindungan lingkungan hidup dan keperlian kepada orang miskin dan yang tertindas jadi menghadirkan kerjaan Allah itu dalam konsep politik adalah ya kita harus menghadirkan apa yang disebut sebagai keadilan menghadirkan tentang kedamaian perlindungan terhadap lingkungan hidup atau keperlian kepada orang-orang miskin dan mereka yang tertindas itu sebenarnya yang disebut sebagai menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah karena itulah disebut bahwa politik itu adalah salah satu medan layanan negeri untuk apa untuk menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah karena itu politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semua bangsa apalagi dalam bentuk sistem demokrasi karena itu setiap warga negara dengan syarat-syarat tertentu memiliki hak dan kewajiban dalam hal politik praktis kalau dalam politik praktis gitu di dalam hak dan kewajiban politik dalam konteks sistem demokrasi maka seorang itu memiliki hak untuk dipilih dan memilih karena itu gereja teraja bertanggung jawab untuk memperlengkapi warganya agar menjadi garam dan terang dalam konteks politik dalam masyarakat ini adalah makhluk seluji karena itu dikatakan bahwa gereja itu terpanggil untuk membina setiap warga melihat politik sebagai bidang misi gereja sehingga gereja dapat memilih sikap dan arah politik yang benar baik dan tepat sesuai dengan firman Allah karena itu pembinaan berpolitik bahkan harus sudah dimulai oleh gereja dari generasi muda demi mempersiapkan warga gereja turaja sebagai politisi kristiani dan berakar negarawan gitu ya tapi jangan dipahami bahwa kalau begitu gereja itu akan terlibat dalam politik praktis bukan karena gereja itu bukan apa namanya dia tidak bersentuhan dengan politik praktis tetapi dia mempersiapkan warganya dengan nilai-nilai politik yang baik dengan bonum komune untuk mempersiapkan warganya untuk menjadi seorang yang mampu untuk menghadirkan tanda kerjaan Allah ketika dia hadir di luar gereja gitu nah konkretnya pada halaman slide ke-17 itu slide terakhir apa yang harus dilakukan oleh gereja sebenarnya atau pendidikan politik seperti apa yang bisa dilakukan warga jemaat sebenarnya pendidikan politik seperti apa itu kalau politik itu adalah jalan untuk menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah maka tugas gereja adalah memperjuangkan cinta kasih memperjuangkan keadilan memperjuangkan kebenaran damai dan rekonsiliasi relasi dan persahabatan itu pertama jadi jika politik itu adalah jalan untuk menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah maka ya tugas gereja adalah memperjuangkan cinta kasih gitu kepekaan terhadap keadilan sosial terhadap kebenaran terhadap rekonsiliasi terhadap relasi dan persahabatan dan banyak hal lain yang bisa dilakukan yang kedua mendorong partisipasi politik jemaat memilih pemimpin yang berintegritas mendorong jemaat yang kompeten dan memiliki komitmen dalam pelayanan masyarakat untuk terlibat dalam lembaga publik jadi kalau ada jemaat yang punya kemampuan punya komitmen dan punya integritas dia harus didorong untuk terlibat dalam ruang publik terlibat dalam lembaga publik apakah itu lembaga politik apakah itu LSM dan lain sebagainya untuk menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah di situ jadi gereja juga mendorong harus mendorong partisipasi politik jemaat yang ketiga dia harus menyatakan suara profetisnya suara moralnya karena itu gereja harus berani untuk menyatakan suara moralnya ketika ada hal yang bertentangan dengan kebaikan bersama atau gunung komuni dan yang terakhir tentu dia harus bekerja sama dengan organisasi lain organisasi-organisasi sipil untuk melakukan advokasi terhadap ketidakadilan dan perampasan hak dan lain-lain jadi itu hal praktis yang mungkin bisa dilakukan oleh gereja demikian dari saya terima kasih saya kembalikan kepada Pak Paulus tadi oke oke terima kasih Pak Pendeta sangat menarik dan banyak hal yang kita pelajari dari Pak Pendeta sekali lagi terima kasih atas pemamparan materinya yang luar biasa dan ada beberapa hal pokok yang menurut saya menjadi penekanan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara bahwa yang terakhir tadi yang disampaikan Pak Pendeta pendidikan politik seperti apa yang diinginkan yang bisa dilakukan untuk warga gereja kemudian kemudian beberapa aliran-aliran atau pendapat-pendapat tentang bagaimana dan apa politik itu ada beberapa yaitu pendangan dari Thomas Aquinas John Calvin Masivelli Smith Milbang John Rowers dan Jordan Habermas mungkin kita melihat yang selama ini kita merasakan dan melihat politik itu masuk di kategori mana atau masap mana dari pendapat beberapa yang tadi dan mungkin dari dalam itu dari sini kita memiliki ada banyak pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas sekaitan dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi Pak Pendeta Ipan nah untuk sesi yang pertama saya persilakan kepada rekan-rekan mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Pak Pendeta tentang bagaimana politik dan gereja mau dibawa kemana politik dan gereja mau hubungan politik dan gereja kita memperjelasnya seperti apa atau mau melihat bahwa dari pendapat-pendapat tadi yang mana yang menurut gereja itu paling relevan tentunya kalau dilihat ya pandangan Yesus tentang politik tetapi ada beberapa ahli tadi yang menyampaikan tentang pandangannya nah mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya berdiskusi dalam forum kita pada saat ini dipersilakan ataukah sudah jelas atau malah kebingungan setelah mendengar pemaparan dari Pak Pendeta kata tadi bahwa ternyata ada memang keluarga gereja juga sebetulnya didorong untuk terlibat dalam politik tetapi politik yang sejauh sedemikian yang diinginkan oleh gereja itu sendiri yaitu untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya Halo Halo Ya silakan Dari Pak Dini Titing Pak Host ada yang mau diperjelas Ya silakan Ibu Heriani atau Bapak Nober Parama yang mana ini yang mau bicara Bapak atau mamanya adeknya adeknya oh ya adeknya silakan baik selamat malam Bapak Ibu dan selamat malam Pak Pendeta salam kenal ya berbicara politik sebenarnya saya tidak terlalu suka tentang politik ya Pak Pendeta jadi apa ya cuma ya tidak mau kita pun juga harus terlibat dalam namanya politik seperti kan kami ditarahkan ini Pak Pendeta tidak lama lagi akan melakukan pilkada nah jadi itu sudah ramai sepanduk sepanduk apa namanya ya sepanduk sepanduk lah lalu ada sepanduk bertuliskan begini Pak Pendeta ambil 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 uangnya jangan coblot orangnya nah bagaimana pandangan Pak Pendeta terkait politik uang begitu Pak Pendeta terima kasih karena ya apa ya itu sudah bukan rahasia umum lagi ya bahwa bahwa apa namanya calon-calon yang pasti menggunakan uang untuk dalam pilkada atau pemilihan lah demikian Pak Pendeta terima kasih oke terima kasih satu dari Ibu Heri yang lain silahkan kalau ada mungkin masih sementara menyusun pertanyaannya Pak Pendeta mungkin kita berikan penjelasan dulu kepada Ibu Heri ini dipersilahkan kepada Pak Pendeta ya terima kasih Ibu Heri selamat salam kenal juga jadi dalam politik itu seperti yang saya katakan tadi itu ada salah seorang filsip politik itu bernama Macaferli yang kemudian melegalkan hal-hal yang demikian tapi itu sama sekali tidak benarkan dalam etika politik ya dan memang bukunya itu sang pangeran itu ditujukan kepada seorang pangeran gitu untuk melakukan tindakan-tindakan politik dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaannya meraih kekuasaan dan itu dilakukan dengan cara-cara yang kotor ya tapi saya menggambarkan konsep politik seperti itu supaya kita bisa memahami mengetahui bahwa sebenarnya ternyata memang ada konsep seperti itu nah pertanyaannya apakah konsep seperti itu konsep politik Maceferli itu dibenarkan dalam etika politik Kristen tentu tidak dibenarkan sangat sekali itu jauh sangat bertentangan dengan konsep politik Kristiani tapi Maceferli memang mengatakan kita melakukan apa yang ada bukan apa yang senyatanya ada apa yang senyatanya ada artinya dia ingin mengatakan saya melakukan ini dan pangeran harus melakukan ini bukan apa yang seharusnya dilakukan yang seharusnya dilakukan kan sesuatu yang ideal dalam rangka apa dalam rangka untuk membangun bonum komune kesejahteraan bersama tapi kalau kemudian seorang sudah melakukan sebuah tindakan politik dengan money politik politik uang apakah mungkin dia bisa menciptakan sebuah tetanan masyarakat yang lebih baik kalau dia sudah mulai dengan persoalan uang bahkan disitu kita tidak akan pernah setuju dengan konsep seperti itu apalagi kalau dikatakan ambil uangnya jangan coplos orangnya kalau saya dalam politik nilai kita tidak mengambil uangnya dan kita tidak mencoplos orangnya secara etis jadi tidak mungkin saya ambil uangnya dan kemudian saya tidak coplos orangnya atau sebaliknya jadi secara etis secara kristiani tidak mungkin untuk mengambil uangnya dan tidak mungkin lagi untuk mencoblos orang itu karena dia sudah melakukan sebuah konsep sebuah konsep politik yang sama sekali tidak ideal yang akan merusak tatanan hidup masyarakat nah ini yang sebenarnya bisa kita katakan demokrasi kita hari ini kan dibajak oleh kelompok-kelompok seperti itu mengapa saya katakan dibajak karena yang terpilih pada akhirnya dalam demokrasi itu adalah mereka yang punya uang jadi demokrasi itu hari ini dibajak oleh mereka yang punya uang siapa yang punya uang maka itulah yang terpilih bagaimana dengan mereka yang punya integritas yang tidak mau menggunakan uang itu masalahnya padahal orang yang terpilih itu adalah orang yang tidak punya integritas orang yang tidak berkompeten tetapi karena dia punya uang dia bisa membeli suara rakyat orang yang punya kompeten yang harusnya masuk tidak masuk lagi mengapa? karena ya rakyat pun mengambil uang itu dan memilih orangnya jadi bukan hanya salah politisi tapi salah rakyat juga mengapa harus mengambil uang itu? kalau kita ingin membangun sebuah tatanan demokrasi yang baik maka harusnya tolak dan kemudian tidak pilih orangnya karena itu jelas merusak ke tanam kehidupan berdemokrasi kita itu kalau saya tapi memang apakah konsepnya ada kalau ditanyakan apakah konsepnya ada dalam politik ada memang tapi itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan politik ideal dalam konsep politik Yesus terima kasih Ibu Heri oke terima kasih Pak Pendeta jadi bagaimana Ibu Heri sudah jelas kalau yang ambil uang dengan main seperti itu kan disatakan tadi Pak Pendeta itu aliran maksipelian dalam politik nah jadi sudah jelas mungkin bagi kita bagaimana yang seharusnya dilakukan mungkin ada yang lanjut dengan pertanyaan berikut silakan Bapak Ibu dari Saudara Agung Toyani ini mantap ini silakan Agung Toyani Selamat malam Pak Pendeta Selamat malam ya izin bertanya Pak di PPGT itu ada sudah bidang yang sudah dimulai digaungkan di PPGT yaitu bidang politik dan wawasan kebangsaan itu sudah disepakati di kongres kemarin di Jumatikala dan sudah berjalan satu tahun ini tapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah bahwa dengan adanya program ini yang dibuat di dalam sebuah kegiatan di PPGT itu PPGT semakin tidak ada niat untuk ikut berpolitik di dalamnya padahal tujuan untuk PPGT terjun di dalam dunia politik adalah untuk menjadi tiang garam dan dunia tapi kenyataannya mereka takut dengan hal demikian karena mereka berpikir bahwa politik itu adalah busuk dan lain sebagainya jadi mohon berikan penjelasan atau mungkin ada hal-hal yang bisa membuat sebuah pemuda itu semakin tertarik dengan politik khususnya di dalam gereja jadi adakah hal-hal tips atau hal-hal yang menarik untuk PPGT bagi kami tentunya agar tertarik di dalam dunia politik karena pemikiran PPGT itu politik itu tidak hal yang menarik padahal PPGT padahal politik itu sangat menarik kalau dilihat dari materi yang Bapak sampaikan tadi mungkin itu Pak terima kasih terima kasih Pak Agung Toyani ini Ketua PPGT Klasis Kaltara Pak Pendeta mungkin perancangnya salah satunya ini bidang yang ada mungkin dari Pendeta IPAN juga jadi saya kira pasti bisa memberikan pencerahan dan di Zoom kita ini Pak Pendeta ada beberapa anak-anak PPGT yang ikut pengurus PPGT di Jumaat dan juga beberapa PPGT yang memang terpilih jadi Majelis di Jumaat kami silahkan Pak Pendeta ya terima kasih Saudara Agung ya yang pertama itu kalau kita tidak mengambil peran maka kita selalu menjadi objek gitu pertanyaannya apakah kita selalu ingin jadi objek yang diberikan keputusan gitu jadi kalau kita tidak mau terlibat dalam politik Aristoteles sudah mengatakan bahwa kita semua ini makhluk politik gitu dimanapun kita berada kita tidak bisa kemudian hanya hidup dalam kesendirian gitu tapi kita harus selalu hidup bersama dengan orang lain berlasi dengan yang lain dan itu menuntut apa bahwa kita semua sesungguhnya dalam diri kita secara kodrati itu kita memang sudah diciptakan sebagai makhluk sosial gitu makhluk yang selalu harus hidup dalam dunia politik nah kalau kita adalah makhluk yang selalu hidup dalam dunia itu pertanyaannya apakah kita memang bisa keluar dari sebuah sistem yang telada itu tentu tidak apakah kita kemudian akan mengatakan kalau begitu kita persembunyi saja gitu dari ruang-ruang politik keluar dari ruang itu kan tidak bisa kan dimanapun kita ada dalam negara ini kita selalu berada dalam semua sistem politik nah pertanyaannya kita mau selalu menjadi objek atau menjadi subjek kita mau terlibat atau tidak ya itu kembali kepada kita itu sebabnya kita menyarankan mereka yang punya kemampuan untuk kemudian bisa hidup dalam ruang publik bisa menjadi pemimpin dalam ruang publik dalam kehidupan bergerja maka itu harus didorong mereka itu harus didorong untuk masuk di situ entah masuk sebagai pemimpin entah masuk sebagai pemimpin partai politik entah masuk sebagai pemimpin apa saja dalam ruang publik tetapi mereka jemaat-jemaat itu harus didorong untuk masuk di situ tetapi memang harus diperlengkapi diperlengkapi dengan apa diperlengkapi dengan konsep politik yang etis bukan yang concevalian sekalipun tentu dia harus tahu bahwa konsep concevalian itu seperti ini yang berlawanan dengan ini karena dia yang dijadikan objek dan kemudian ditintas dalam video politik kalau dia tidak paham tentang ternyata ada konsep-konsep seperti itu jadi memang harus selalu diperlengkapi jadi anak-anak muda kita ya selalu harus didorong mereka yang punya talentan itu hidup dalam ruang publik bisa memimpin dalam ruang publik dorong untuk masuk di situ itu kalau saya karena kalau tidak dorong ya siapa lagi yang mau didorong kalau bukan mereka oke terima kasih Pak Pendeta bagaimana Saudara Agung ini tantangan buat PPGT juga apakah mau jadi objek atau mau jadi subjek nah itu kata kuncinya mungkin tapi jika jadi objek ya harus menjadi politisi yang etis dan menghadirkan bonum komune nah itu gimana Saudara Agung oke Pak terima kasih Pak tapi ada gak mungkin gagasan atau program yang bisa berhubungan dengan politik kewawasan kebangsaan pernah kami coba kemarin itu tentang hal ini kami bekerja sama dengan bawah su kota Tarakan dan KPU untuk mengikuti kegiatan hal ini untuk peranan pemuda dalam pemilu tapi kenyataannya mereka tidak tertarik dan sedikit yang hadir mungkin ada gak materi yang berhubungan dengan hal ini peranan pemuda tapi itu ada keterlibatan gereja di dalamnya ada ada program apa gitu yang bisa menarik untuk hal itu nanti kami berusaha untuk membuat program di tahun depan jadi siapa tau Bapak punya solusi atau program yang bisa berhubungan dengan tertarikan politik dan di dalam gereja mungkin itu Pak terima kasih itu Pak Pendeta mungkin ada trik-trik bagaimana mengajak anak-anak muda untuk bisa mencintai politik dan mau terlibat di dalamnya silahkan Pak Pendeta sebenarnya kalau secara sederhana itu untuk mendorong mereka itu harus dimulai dari diskusi-diskusi komunitas-komunitas kecil kalau kita melihat kelompok-kelompok Islam itu mereka selalu memulai dari komunitas-komunitas diskusi kecil kemudian masuk dalam ruang-ruang publik yang lebih besar artinya begini ini sama seperti seorang yang mau belajar berenang kalau dia hanya belajar tentang teori berenang dia tidak akan pernah bisa belajar berenang jadi dia harus apa? dia harus mencaburkan diri masuk ke dalam air kalau dia tidak masuk dalam air kapan dia bisa berenang kalau hanya belajar teori jadi dia harus dipaksa untuk memang hadir dalam diskusi-diskusi kecil diskusi-diskusi kelompok untuk menghadirkan kepekaan-kepekaan sosial kepada jemaat masyarakat dan sebagainya keterlibatan-keterlibatan sosial itu penting dalam rangka membangun kepekaan terhadap apa namanya sebuah konsep politik yang kemudian akan dihidupi pada akhirnya nanti tapi kalau itu tidak di di apa namanya dibiasakan itu agak sulit jadi memang harus dibiasakan untuk hadir dalam membangun diskusi-diskusi kecil dan akhirnya bisa masuk dalam ruang publik dan akhirnya pada akhirnya mereka akan tertarik untuk masuk menjadi panwas menjadi KPU dan lain sebagainya tapi kalau tidak dimulai dari hal-hal yang kecil dan kemudian langsung disitu menengah agak sulit dan saya sendiri ya mulai dari hal-hal kecil dari diskusi-diskusi kelompok kecil baru kemudian bisa masuk pada ruang yang lebih besar karena tidak mungkin kita langsung masuk dalam ruang besar tanpa sebuah proses dari bawah itu rumit biasanya mungkin ada yang bisa tapi hanya satu dua terima kasih oke Pak Pernita jadi caranya diskusi-diskusi kecil komunitas-komunitas kecil kemudian materi-materi yang dibahas kepekaan terhadap sosial kepekaan terhadap lingkungan masyarakat bangsa dan negara semoga bisa membangkitkan kemauan dari anak-anak muda saya kira sudah terlibat juga beberapa kita lihat menjadi panuas pengawas TPS itu sudah mulai menunjukkan sedikit demi sedikit mudah-mudahan PPGT Klasis Keletara nanti bisa lebih memprogramkan ke depannya lanjut kita lanjut Pak Pernita untuk penanya yang ketiga dari Pak Harian Tomangande ini silahkan angkat tangan ini tadi oke terima kasih selamat malam Pak Pendeta selamat malam ya menarik mengenai pembahasan politik dan saya rasa memang agak sempit kayaknya kalau kita bicara tentang politik dan selalu dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah atau mungkin dengan partai atau dengan apapun karena sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh para ahli bahkan filsuf-filsuf tadi mengenai politik ya nah sebenarnya kalau ada juga ada juga pernyataan-pernyataan lain yang bisa kita lihat seperti Aristoteles itu pernah bilang bahwa politik itu adalah usaha yang ditempuh oleh individu sebagai warga negara untuk mewujudkan tujuan bersama berarti di dalam gereja itu pun sebenarnya sudah berjalan itu yang namanya politik nah kemudian pak yang menjadi pertanyaan saya untuk untuk edukasi politik atau kita mulai mengenalkan politik kepada anak-anak sekolah minggu itu kita bisa mulai dari mana pak untuk ranah sekolah minggu kita bisa mulai dari mana untuk mengenalkan mereka tentang yang namanya politik sebelum akhirnya mereka memiliki pandangan sendiri tentang politik itu karena beberapa juga memang dari orang-orang anak-anak yang remaja atau mungkin orang-orang dewasa ketika dikatakan politik maka pikiran utamanya sudah lari ke partai sudah lari ke apa masalah seperti ya itulah ya jadi sebelum mereka punya pandangan sendiri dari mana kita harus memulai mendidik anak-anak sekolah minggu ini mungkin ada masukan oke terima kasih silahkan pak pendeta ya terima kasih pak harianto ini menarik bagaimana kira-kira untuk mengedukasi anak-anak itu soal politik itu anak-anak sekolah minggu ya yang tentu dalam konteks politik yang kita maksudkan tentu adalah konsep politik nilai nilai-nilai politik seperti apa yang kemudian harus dihidupkan pada diri anak-anak bagi saya yang harus dihidupkan pada diri anak-anak itu adalah kepekaan-kepekaan sosial terhadap lingkungan terhadap situasi sosial yang dia hidupi setiap hari kecintaan terhadap lingkungannya ya jadi situasi hal-hal yang kecil dalam kehidupan rumah tangganya itu yang kemudian harus selalu membangun kepekaan terhadap apa yang dia hidupi setiap hari di situ dalam rumahnya atau dalam lingkungan yang lebih luas dari dia hidup di sekolah atau dimanapun sehingga karena kita tidak bicara tentang bagaimana untuk kemudian anak-anak itu bisa menjadi seorang seorang pemimpin tetapi kita baru bicara tentang nilai-nilai apa yang kemudian bisa dihidupi oleh anak-anak kalau di katolik itu kita sebut ya nilai-nilai yang harus dihidupi itu adalah nilai-nilai karitas dalam nilai-nilai karitas itu nilai-nilai cinta kasih itu banyak hal yang bisa dihidupkan untuk anak-anak di sana supaya ada kecintaan terhadap lingkungan ada kecintaan terhadap rumah di mana dia ada karena kalau dia sudah punya kecintaan terhadap rumah di mana dia berada maka dia akan punya kecintaan terhadap rumah besar yang bernama masyarakat atau bernama negara tapi kalau dia sendiri tidak punya kecintaan terhadap rumahnya bagaimana mungkin dia bisa punya kecintaan terhadap rumah besarnya bernama negara jadi dia harus dihidupkan dulu di kepalanya tentang kecintaan terhadap lingkungan lebih kecil baru kemudian masuk pada ruang yang lebih besar untuk mencintai bangsanya untuk mencintai sesamanya dan untuk mencintai lingkungan di mana dia berada kalau saya itu hal yang paling sederhana jadi dalam rumah itu anak-anak harus diajak untuk mencintai seluruh orang yang ada dalam rumah mencintai rumahnya sendiri sehingga ketika dia keluar dia mampu untuk mencintai komunitas yang lebih besar dari itu sehingga bisa bertundur dalam dininya kepekaan-kepekaan sosial kepekaan politik pada diri anak-anak itu kalau itu dari saya Pak Harian oke terima kasih Pak Pendeta artinya untuk edukasi politik kepada anak-anak dimulai sejak dini dengan memperkenalkan kepekaan sosial cinta lingkungan dan lain-lain yang sudah disampaikan Pak Pendeta gimana Pak Arianto aman aman terima kasih Pak Pendeta ada lagi yang lain ada lagi yang lain mungkin sambil dicari-cari dari saya Pak Pendeta saya minta izin saya izin sebentar ya boleh silahkan oke setelah dulu Bapak Ibu silahkan siapkan pertanyaannya Pak Andare Songko itu angkat tangan Bapak ada juga siapkan pertanyaan Pak Andare Songko itu angkat tangan dari tadi iya kan baru silahkan ngomong ang triher marah-marah Pak santai Pak santai Pak Guni dari tadi Pak Diatu ngangkat tangan santok iyalah boleh iya informasi Pak iya pegang aja Pak moderator pertanyaannya biasa tampung kok jawab nggak puas kalau oke Bapak sudah ada rumah barangkau moderator ini serius foto dulu moderator sudah ada Pak Pendeta itu om ya Pak Pendeta sudah gabung sudah sudah oke oh ya sudah kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta dari Pak Andare Songko silahkan Pak Andare Songko halo iya silahkan ya terima kasih ya selamat malam Pak Pendeta malam iya 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 ini karena lansia ini jadi paku-paku nindis-nindis ini jadi kutindis tadi nah salah kutindis lagi ya begini ke calonan rambut putih sudah larinya ke lain kalau sama rambut putih iya 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 terima kasih Pak Pendeta iya iya ini berbicara tentang gereja dan politik ini kebetulan saya ini adalah pelakunya juga jadi iya termasuk pelaku jadi maksudnya ini bahwa ya saya terlibat langsung sebagai pengurus partai nah jadi yang ingin saya sharing disini bahwa tadi beberapa ahli tadi berpendapat masalah politik khususnya di Kalpin tadi itu dan ada tadi yang satu itu ya itu tidak bisa dipanggil itu jadi ya jadi yang sebenarnya ya kita juga melihat tadi bahwa ya di jaman Yesus juga ini yang tadi ada muncul juga sekte-sekte dan partai ada lima itu tapi Yesus adalah di luar semuanya itu nah termasuk kita-kita ini khususnya di dalam gereja kita terlibat langsung secara khususnya saya terlibat langsung di dalam politik dan yang saya yakini disitu bahwa kalau yang seperti dikatakan tadi bahwa apakah kita menjadi subjek dan apa tadi itu ya objek saya berpikir bahwa kalau kita menjadi objek saja tidak akan bisa maju-maju nah oleh sebab itu ya kita paling tidak bisa untuk menjadi pelaku sehingga dalam dalam kepentingan-kepentingan bersama secara umum di masyarakat dan dalam gereja saya kira nah itu yang kita utamakan sementara ini ya di dalam gereja kalau berbicara politik itu ya agak apa namanya itu ya agak semacam tabu gitu nah kalau berbicara dengan itu tapi pada dasarnya ini tadi kan dari beberapa ayat tadi menggembarkan bahwa politik betul kalau dilaksanakan dengan baik akan indah juga pada ya indah pada orang-orangnya yang akan menikmatinya semuanya itu nah oleh sebab itu ya pertanyaan saya disini pak apakah ini karena kebetulan saya seorang majelis ya saya seorang majelis dan ya terjun sebagai ya pengurus partai nah apakah itu tidak berjentang dengan jabatan pelayanan semua sehingga yang kita minta masukkan ini pak dalam menjalani komitmen politik ini ya terima kasih pak itu saja dulu pak oh iya pak paulus bisa langsung ya oh iya silahkan pak pendeta langsung oke terima kasih pak andarias untuk sharingnya malam ini jadi pertanyaannya apakah jabatannya pak andarias sebagai majelis kerja tidak bertentangan dengan dengan jabatannya sebagai seorang pengurus partai politik nah pendek tanda denduk jadi politisi kan politisi praktis kita terlibat dalam politik praktis jadi itu yang dikatakan sebenarnya dalam konsep bergerja kita bahwa politik itu adalah salah satu medan layanan gereja kita ya nah kalau dia adalah salah satu medan layanan gereja artinya siapapun sebagai warga negara berhak untuk terlibat dalam dunia politik bahkan kita harus mendorong kelompok-kelompok atau individu-individu tertentu untuk terlibat dalam politik kalau memang dia punya kompetensi dan integritas gitu jadi apakah kalau saya menjadi seorang pendeta seorang penatua seorang diakian tidak boleh terlibat dalam politik mengapa tidak terlibat dalam politik praktis kalau ingin terlibat dalam politik praktis tapi tentu saja politik kita tentu akan berbeda dengan politik-politik Bachevillian itu tapi politik kita membawa misi tertentu misi kita adalah misi apa? misi kita adalah misi kerjaan Allah menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah jadi itu yang kemudian selalu ada di kepala kita bahwa tugas dan tanggung jawab kita ini kita diutus dalam dunia politik tapi misi kita adalah misi untuk menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah apa itu tanda-tanda kerjaan Allah? keadilan sosial kesejahteraan bersama kebekaan sosial dan lain sebagainya jadi sebenarnya tidak ada salahnya kalau kemudian seorang misi kerja itu terlibat dalam partai politik apalagi menjadi pengurus partai tidak ada masalah itu itu dari saya Pak Andrias oke jadi aman aman oke terima kasih Pak Pendeta ya terima kasih Pak Pendeta mungkin ada yang lain lagi ada Ibu Karisma silahkan Ibu Karisma oke terus semoga boleh melu Pak Pendeta boleh melu ya kalau tadi dari tadi kita bicara boleh tidaknya misalnya seorang klien terlibat dalam politik praktis dalam kenyataannya sekarang kan sudah sangat banyak ya seperti Pak Andrias Sungguh tadi pernah tua diakin bahkan Pendeta itu sudah sangat banyak yang terlibat dalam politik praktis seperti itu tetapi kemudian yang saya ini secara pribadi ya Pak Pendeta saya melihat dunia perpolitikan itu dalam hal ini mungkin ketika orang seorang pelayan masuk menjadi seorang kontestan dalam sebuah pesta demokrasi apa ya tadi saya saya merenung kadang ini kan harusnya seorang pelayan jadi politisi harusnya kan membawa warna politik yang berbeda dengan orang-orang pada ujungnya misalnya tadi dikaitkan dengan money politik saya itu sungguh berharap bahwa seorang pelayan ketika dia masuk menjadi seorang misalnya calon masuk dalam kontestasi politik seperti itu tidak kemudian menjalankan money politik seperti itu tapi pada kenyataannya bukan membawa warna yang bagus justru terbawa arus seperti itu Pak Pendeta karena kan orang selalu berpikir bahwa seperti yang dikatakan tadi kalau tidak punya uang tidak bagi-bagi uang itu sudah otomatis itu tidak akan terpilih seperti itu tetapi pelaku pelayan-pelayan itu yang masuk itu kemudian terbawa arus untuk melakukan hal yang sama sehingga saya secara pribadi itu sangat pesimis untuk mendapatkan seorang politisi yang bersih dari money politik seperti itu nah menurut Pak Pendeta apakah itu masih mungkin untuk dihapus money politik itu karena kita sendiri kalau misalnya seorang politisi misalnya nih minta-minta KTP itu ya didaftar-daftar KTP-nya kemudian ternyata kalau orang didaftar KTP-nya otomatis akan menjadi salah satu ukuran bagi orang itu bahwa oh ini akan jadi pemilih saya jadi itulah nanti dikasih uang ketika kita tidak mau untuk didata seperti itu justru kita dianggap wah dia tidak pilih saya dia tidak simpati dengan saya dia akan jadi pemilih saya seperti itu padahal kan kita tidak mau didaftarkan KTP-nya bukan berarti kita tidak pilih tapi kenyataannya seperti itulah Pak Pendeta nah menurut Pak Pendeta itu praktek-praktek money politik seperti itu kira-kira itu masih bisa nggak itu dihilangkan karena kan sepertinya ini sudah menjadi budaya Pak Pendeta di Indonesia seperti itu kurus semangat mungkin kita lanjut satu lagi Pak Pendeta dari Saudara Oktap Pianus Balah supaya langsung disimpan nanti silahkan Oktap Pianus Balah ya terima kasih Pak Moderator ya selamat malam Pak Pendeta selamat selamat berjumpa lagi saya dulu salah satu jemaat di cabang kebaktian Malang Pak yang mau saya tanyakan saya menyambung dari pernyataan Saudara Agung tadi Pak kan kalau bisa dibilangkan anak muda itu keterlibatan di dalam politik itu sangat minim karena dianggap kotor kalau saya pribadi juga melihat politik itu di zaman sekarang ini Pak menyebabkan kubu-kubu jadi ada kubu-kubu dan menyebabkan perpecahan kalau di sosmed sekarang itu yang lagi tren itu tren anak abah dan anak muliono kadang kita berpendapat politik yang mengomentari atau mengkritik pemerintah kita dianggap anak abah atau kadang kita mengomentari yang satunya kita dianggap anak muliono maksud saya bagaimana kemudian pemuda itu bisa punya pandangan politik yang benar Pak kemudian pertanyaan selanjutnya kalau di kalau ASN atau PNS itu kan dilarang berpolitik Pak karena ada prinsip netralitas yang harus diangkat dan itu ada sanksinya setahu saya jadi dia ada beberapa larangan ASN ada beberapa larangan tidak boleh ikut politik praktis tidak boleh kampanye dan segala macam tapi kenyataannya tadi sesuai yang Bapak bilang juga ada pendeta pendeta jemaat yang terlibat dalam politik praktis atau ikut terlibat dalam kampanye dan segala macam bagaimana kemudian dari Sinode Pak kalau ASN kalau dia berpolitik atau terlibat dalam politik praktis kan ada sanksinya Pak bagaimana dengan pendeta apakah juga ada sanksi atau teguran segala macam dari Sinode mungkin itu Pak terima kasih oke terima kasih itu dua dulu Pak Pendeta dari Ibu Garisma tadi tentang harapannya dan bagaimana yang seharusnya dan hampir-hampir mirip ini dengan pertanyaannya dengan Saudara Oktavianus silahkan Pak Pendeta untuk Pendeta yang kemudian terlibat dalam politik itu kalau dia terlibat dalam politik praktis maka dicutikan selama lima tahun itu aturannya dan sudah ada pendeta yang dicutikan beberapa pendeta yang dicutikan karena terlibat dalam politik praktis entah dia terpilih atau tidak terpilih tetap cuti gitu supaya tidak terjadi konflik interes di dalam jemaat karena jemaat itu kita tahu ya penuh dengan keragaman ada yang partai kuning ada yang partai merah ada yang partai biru dan seterusnya gitu karena itu ya kalau pendeta terlibat dalam politik konsekuensinya adalah anda terpilih atau tidak terpilih tapi harus cuti selama lima tahun gitu sudah ada beberapa pendeta yang dicutikan karena politik itu ya itu aturannya yang kedua politik itu memang seringkali dianggap kotor gitu tapi itu kan mitos yang selalu diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu khususnya untuk mereka yang sebenarnya punya otoritas dan kekuasaan punya uang untuk kemudian membuat politik ini semakin seolah-olah bahwa untuk berpolitik ya mitosnya adalah saudara harus punya uang gitu tapi ternyata ada beberapa tempat ada minimal ada dua tempat yang saya tahu di Teraja itu pemilihan kapala lembang itu tidak menggunakan uang sama sekali apakah terpilih dia terpilih ya dia terpilih itu untuk mengatakan apa kita masih punya optimisme untuk mengatakan mitos-mitos tentang politik uang itu masih bisa disingkirkan jadi saya sendiri masih punya optimisme bahwa kalau rakyat bersatu ya sebenarnya politik uang bisa disingkirkan dan itu memang sudah dibuktikan di beberapa tempat minimal dua tempat di pemilihan kapal lembang di Teraja itu saya tahu di wilayah Teraja Utara yang sama sekali tidak menggunakan uang dan dia terpilih sebagai kapal lembang sampai hari ini masih kapal lembang di dua tempat itu itu artinya sebenarnya politik uang itu masih bisa kita lawan karena dia adalah sebuah mitos yang sebenarnya selalu dihadirkan setiap pemilihan bahwa kalau kau tidak punya uang tidak perlu maju kalau tidak punya uang sehingga seolah-olah yang harus maju dalam dunia politik praktis hanya mereka yang punya uang karena telah dikotori dengan mitos-mitos seperti itu nah bagaimana kalau kemudian orang-orang baik itu kemudian menjauhkan diri dari politik praktis siapa yang akan masuk mengisinya kan itu pertanyaannya kalau orang-orang baik kemudian berdiam diri dan tidak mau mengisi dalam ruang politik praktis pertanyaan siapa yang kira-kira yang akan mengisi ke dalam yang akan mengisi tentu orang-orang yang jahat itu orang-orang yang melakukan politik secara tidak etis jadi kalau kalian orang-orang muda tidak mau terlibat dalam politik ya sudah biarkan orang-orang jahat itu yang kemudian menguasainya karena kita tidak terlibat jadi memang harus kita mempersiapkan diri untuk terlibat dalam politik tapi jangan sampai kemudian kita yang digarami bukan kita yang menjadi garam tapi kita yang garam kita menjadi tidak lagi menjadi sebuah garam itu yang harus diantisipasi karena seringkali ya ketika orang itu berbeda dari yang lain maka seringkali dianggap gila dia anggap gila dalam dunia politik kalau dia memilih jalan yang berbeda tapi itulah konsekuensinya tapi apakah kita masih punya harapan untuk itu memperbaiki itu bagi saya selalu ada harapan untuk itu memperbaikinya karena ternyata itu bisa dilakukan di beberapa tempat sama sekali tidak menggunakan politik uang dan dia bisa terbilih itu contoh konkret yang bisa saya berikan untuk mengatakan ya politik uang itu masih bisa dilawan mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Paulus oke Pak Pendeta bagaimana Ibu Karisma dan Pak Oktah kalau yang tadi Bapak jelaskan maaf ya Pak Ijin kan itu kalau pendetanya terlibat dalam kontestasi politik Pak maksud saya kalau dalam dukungan Pak dalam dalam dukungan dalam bentuk kampanye ini sukses apakah apakah juga oh iya ya adakah sangkir dari Sinodep karena di wilayah lima ini ada beberapa Pak saya adalah beberapa mungkin tidak perlu disebutkan banyak juga yang tahu bahwa ada beberapa pendeta yang terlibat dalam politik praktis ya terima kasih kalau pendapat pribadi saya kalau pendapat pribadi saya kalau dia pendeta jemaat tidak seharusnya dia terlibat sebagai tim sukses apalagi kalau dicatat namanya di KPU gitu saya secara pribadi tidak pernah setuju kalau kemudian pendeta pendeta jemaat langsung terlibat dalam menjadi seorang tim sukses disitu karena dia harus mempertimbangkan banyak hal untuk terlibat disitu karena ingat bahwa warga jemaat itu beragam ya nah kalau dia beragam artinya dia tidak boleh memihak pada salah satu pihak disitu sekalipun dia harus punya pilihan politik dia tidak netral tetapi untuk masuk dalam ruang publik seperti itu tunggu dulu gitu ya dalam ruang itu oke gitu ya mungkin ini yang disampaikan Pak Pendeta kan mungkin berhubungan ini kan seorang pendeta kalau kita mendengar tadi tentang apa yang harus dilakukan gereja kepada warga jemaatnya mendorong partisipasi politik jemaat memberikan pendidikan politik yang baik kepada jemaat nah sehubungan dengan yang disampaikan tadi kan kalau misalnya pandangan Pak Pendeta kalau ada pendeta atau majelis yang malah membantu mengkampanyekan orang di luar dari warga jemaatnya yang seharusnya dikatakan didorong oleh pendidikan politik didorong untuk menjadi politisi yang berintegritas seperti apa pandangan Pak Pendeta kalau melihat malah orang-orang di luar yang dipromosikan sampai ke tempat kita misalnya tidak mendukung warga kita misalnya di dalam jemaat apakah itu juga dari segi etisnya seperti apa pandangan Pak Pendeta oke ya jadi pertama itu ya Pendeta itu memang harus melakukan pendidikan politik dalam artian Bonum Komune gitu dalam artian Bonum Komune menciptakan kesejahteraan bersama nah bagaimana kalau kemudian seorang pendeta kemudian mendukung orang lain dan tidak mendukung warga jemaatnya sendiri kira-kira begitu ya pertanyaannya ya mendukung orang lain tapi tidak mendukung warga jemaatnya sendiri dimana sebenarnya posisi pendeta disini posisi pendeta kan memberikan pendidikan politik untuk warga jemaat pendidikan politik seperti apa yang harus diberikan ya mengedukasi warganya bahwa apa namanya setidaknya mengajak warga untuk memberikan pilihan yang terbaik gitu memberikan pilihan terbaik untuk siapa yang dianggap punya integritas siapa yang dianggap punya integritas disitu karena itu memang pendeta juga tidak boleh terlibat dalam persoalan politik identitas gitu ya dia tidak boleh melibatkan dalam konteks itu dalam politik identitas karena yang kita pilih adalah yang kita edukasi adalah warga kita untuk memilih siapa untuk memilih siapapun yang kemudian punya integritas untuk bisa masuk dalam proses pemilihan itu untuk menjadi seorang pemimpin misalnya kita andaikan saja kira-kira seperti ini kalau diperhadapkan dua pilihan satu punya integritas satu tidak punya integritas ya yang punya integritas adalah bukan warga jemaatnya dan yang punya integritas adalah warga jemaatnya atau sebaliknya yang mana yang akan dipilih gitu yang mana yang akan saya dorong untuk dipilih tentu yang punya integritas gitu jadi bukan persoalan dia siapa gitu kalau anggota jemaatnya punya integritas doronglah dia untuk uminya dipilih gitu karena tugas pendeta adalah memberikan edukasi edukasi untuk apa untuk menciptakan kesejahteraan kesejahteraan bersama pendidikan politik yang baik bonum komune nilai-nilai politik gitu sehingga dia tidak boleh terlibat dalam politik identitas karena jangan sampai dia kemudian terhisap dalam politik identitas gitu tapi bagi saya memang ya jangan terlalu jauh untuk kemudian masuk dalam ruang itu karena ruang-ruang publik seperti itu ya punya konflik interest yang sangat besar untuk seorang pendeta jemaat gitu terima kasih Pak pendeta gimana yang lain kita masih punya waktu 9 menit ibu pendeta ibu pendeta silahkan ibu pendeta ya terima kasih selamat malam maru aduh kaya dipokada kaya muti politik ya jadi mungkin saya sambung sedikit yang disampaikan Pak Paul tadi Pak pendeta ya ini tidak dapat dipungkiri bahwa memang banyak teman-teman pendeta yang langsung terlibat terlibat dalam hal itu kalau dilihat perbandingan integritasnya ya mungkin dikatakan bisa sama seperti tadi ini sebuah kasus tapi jangan sampai terus berlanjut ke depan kalau berbicara soal integritas ya saya lihat kemarin-kemarin ini semua berintegritas yang calon ini tapi ada teman pendeta yang harus menelpon ke sana kemari untuk tidak mendukung anggota Geri Jatuh Raja dan anggota jemaat Geri Jatuh Raja yang ditelepon jadi ini menjadi entah seperti apa aturan untuk kita pendeta Geri Jatuh Raja tapi untuk sampai hari ini saya semoga saya dimampukan untuk masih mengekang diri untuk tidak terlibat dengan hal seperti itu yang saya mau tanyakan Pak pendeta money politik tadi itu politik uang seandainya yang saya pikirkan seperti di Toraja Tanah Toraja dan Toraja Utara seandainya warga Geri Jatuh Raja komitmen untuk tidak mau menerima yang mereka sebut BLT dari para calon itu tidak akan terjadi itu tetapi banyak juga orang yang mengatakan ini kira-kira apa yang harus kita lakukan Geri Jatuh Raja dalam pelayanan kita untuk betul-betul membuat warga jemaat untuk menolak menolak politik uang itu ketika walaupun mungkin ditawarkan oleh para calon tetapi kan tidak dapat dipungkiri bahwa memang masih banyak yang mengharapkan uang saya lihat di Toraja pun di tempat kami di sini dan bahkan waktu saya baru datang di Kalimantan bahkan di tempat itu justru orang Toraja dan dia adalah bagian dari majelis gereja yang datang menghebohkan sebuah kabupaten untuk politik uang dan ya ini entah ketika akan ditegur mungkin akan menjadi masalah dengan kita tapi ini memang menjadi pergumulan kita gereja dan apa yang harus kita lakukan seperti apa mungkin Pak Pendeta punya trik untuk bagaimana supaya jemaat ini betul-betul sadar dengan hal itu walaupun pernah ada ketika itu selalu di share videonya Pak sekum yang ada membahas tentang yang mengambil dan yang memberi itu sama-sama dosa tetapi betul-betul kata-kata aku dosa atau apa ya terima kasih ya silahkan Pak ya pertama tentu ini bukan hanya pergumulan gereja sebenarnya tapi tentu menjadi pergumulan bersama pergumulan agama-agama gitu jadi memang gereja tidak bisa bekerja sendiri gitu karena gereja kan atau yang melakukan itu itu agak sulit jadi memang semua stakeholder itu harus dilebatkan terlibat dalam konteks itu hukum juga harus terlibat disitu gereja harus terlibat disitu agama-agama harus terlibat disitu kelompok-kelompok yang punya otoritas harus punya terlibat disitu tapi kalau gak hanya gereja yang kemudian terlibat disitu memang agak sulit bagi saya agak sulit bukan berarti tidak bisa ya tapi agak sulit kalau kemudian hanya kita yang kemudian terlibat tapi tidak melibatkan stakeholder yang lain yang ada pernah dilakukan itu melibatkan tokoh adat melibatkan pemerintah melibatkan gereja tapi ternyata masih terjadi juga gitu jadi kalau di mana dikatakan ditanyakan apa kira-kira saya juga tidak tahu itu karena ini harus menyangkut tentang sebuah kesadaran bersama yang harus dilakukan tapi kita tetap optimis bahwa situasi itu pasti akan bisa berubah saya punya optimisme bahwa situasinya akan bisa berubah tak ada kata bisa pesimis bahwa mungkin sudah akan seperti itu dan mungkin menjadi budaya atau menjadi kehidupan yang tidak lagi bisa berubah pasti perubahan itu selalu akan ada saya percaya perubahan itu bisa jadi tidak ada yang bisa berubah terima kasih oke Pak Pendeta terima kasih jawabannya waktu kita 19 Bapak Ibu dan teman-teman masih adakah yang ingin bertanya kepada Pak Pendeta ya kalau saya lihat di peserta sudah tidak ada waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 saya kira cukup untuk diskusi kita dan materi yang sangat menarik dari Pak Pendeta pada malam hari ini sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Pak Pendeta silahkan Pak terima kasih jadi kita berharap bahwa khususnya kepada orang-orang muda kita untuk kemudian bisa terlibat dalam ruang-ruang publik bukan hanya dalam partai politik tapi pada tempat-tempat tertentu seperti menjadi LSM atau menjadi penggerak-penggerak dalam masyarakat ada banyak ruang yang bisa sebenarnya diisi untuk melatih kita untuk menjadi menciptakan sebuah tetanon hidup yang tentu lebih baik kita tentu tidak bisa menjadi penonton hanya menjadi penonton di negeri kita karena kita bukan penumpang di tempat ini tapi kita juga adalah masyarakat yang hadir bersama-sama dengan warga lain untuk menciptakan buat memukul dan bersama dengan orang lain sekitar demikian Pak Talus dan terima kasih untuk kesempatan yang berikan pada hari ini terima kasih kepada semua yang boleh hadir pada hari ini dalam hormat kepada kita semua bersemangat terima kasih Pak Pendeta atas materi yang telah diberikan kepada kita pada malam hari ini jadi mudah-mudahan membuka wawasan bagi kita semua untuk dapat memahami apa itu politik hubungannya dan apa itu jelajah bagaimana hubungannya politik dan satu yang pasti kita adalah makhluk politik bagaimana yang disampaikan tadi dan hendaknya jikalau kita terlibat dalam politik dalam politik baik politik praktis dan juga yang lain-lainnya menjadi subjek pelaksanaan dalam politik kita hendaknya tetap menganut etika berpolitik sesuai dengan bono komune yaitu menghadirkan kebaikan yang bisa diakses oleh semua dan kepedulian kita kepekaan sosial hendaknya menjadi modal utama untuk mendidik anak-anak dalam politik di masa yang akan datang sangat menarik materi dari Pak Pendeta dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta Ivan yang boleh berbagi materi pada malam hari ini semoga itu semakin menambah wawasan dan pengetahuan kami tentang gereja dan politik dan mudah-mudahan bisa kami praktekkan komitmen bersama di masa mendatang dalam mewujudkan tugas panggilan kita sebagai gereja dalam kehidupan politik demikian diskusi kita pada malam hari ini dan kita mencari kita untuk pertemuan timbo pada malam hari ini sebelum kita berpisah diminta kesediaan kepada Ibu Yuliana adakah di ruang sum untuk memimpin kita dalam doa penutup kalau kalau Ibu Yuliana tidak ada ya dijatuh Ibu Yuliana kalau tidak ada dari Pak Antonio Sepati silakan memimpin kita dalam doa ya Terima kasih. Terima kasih. Terpuji namamu Bapak di sorga atas segala kasih dan kemurahanmu kepada kami. Sungguh kami berjukur ya Tuhan sudah boleh mengutus hambamu Bapak Pendeta Ivan dalam memberikan materi kepada kami malam hari ini melalui perkulian singkat timbo. Engkau memberkati ya Tuhan apa yang sudah menjadi bahan diskusi dan pelajaran kami hari ini boleh berguna, bermanfaat untuk kami di dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Engkau memberkati juga ya Tuhan Bapak Pendeta di dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan sudah boleh menyatakan dalam kehidupannya. Ia boleh mengangkat pelayanan ini dengan pengusuka cita semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami semua ya Tuhan, Tuhan juga memberkati kami di dalam tugas tanggung jawab pelayanan, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, bahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Malam hari ini ya Tuhan menjadi bahagia dalam kehidupan kami, tuntun sertai kami ya Bapak. Terlebih ketika kita setiap hari ini, kami boleh membandingkan tubuh kami dan berkenanglah ya Tuhan esok hari. Dengan kasih Tuhan, Engkau membangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan tubuh yang Engkau berkati. Bapak dalam kerajaan sorga, memberkati timbo yang beberapa pekan ke depan masih akan berlangsung, bahkan pemateri-pemateri yang akan mengisi beberapa materi berikutnya, Tuhan memberkati. Bapak dalam kerajaan sorga, ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Reda Iman dan kepada kita semua yang tidak ikut. Demikian, selamat malam dan shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Terima kasih Pak Polos Terima kasih Pak Pendeta Terima kasih Selamat Selamat Ayo KTP Mohon pamit semuanya Oke Adakah anggota Dewan Nober? Kumpul KTP KTP mana Duluan keluar Dadah Semuanya Terima kasih 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 Terima kasih